kalau ada yang mudah kenapa harus yang susah Hai semua di video kali ini RT Ruter cooking akan berbagi cara membuat teh oplosan untuk es teh poci yang enak ini bisa buat ide jualan minuman ataupun kita nikmatin sendiri di rumah yang tentunya bahannya mudah untuk didapat juga mudah untuk dibuat langsung aja yuk ikutin cara pembuatannya jus markimul Mari kita mulai untuk cara membuat biang teh poci oplos dua rasa pertama kita siapkan yaitu teh tubruk poci yang rasa original dan teh kantong rasa vanila selanjutnya kita siapkan ini 1500 ml air bersih disini aku pakainya bertahap ya karena ini tempatnya cukup untuk 500 mili saja dan untuk bahan pelengkapnya untuk es teh atau es teh manis yaitu disini aku siapkan sirup gula atau sugar sirup kemudian disini untuk rasa buahnya aku siapkan bubuk buah ini aku pakai nutrisari rasa leci selanjutnya juga aku siapkan disini ada secukupnya es batu ya temen-temen dan untuk cara membuat biang teh oplos pertama kita tuang air air bersih yang sudah kita siapkan yaitu sebanyak 1500 mili selanjutnya kita akan pindahkan ke atas kompor kita akan rebus untuk airnya ya terlebih dahulu kita rebus airnya selanjutnya setelah mulai agak mendidih untuk airnya kita siapkan ini teh kantong kita ikat dulu seperti ini biar nggak ambiar selanjutnya kita masukkan ke dalam panci atau ke dalam rebusan air kemudian kita tuang bubuk teh yang sudah kita siapkan ini untuk bubuk tehnya yang teh tubruk kan untuk kotaknya kotak kecil ya temen-temen kita cuma pakai dua kotak kemudian kita akan rebus hingga mendidih ya jadi nggak cuma cukup mendidih saja tapi kita rebus ya temen-temen jadi kita sistemnya tidak diseduh dengan air mendidih tapi kita rebus ya sampai mendidih selama 10 menit ya untuk tehnya supaya aroma teh benar-benar keluar ya temen-temen dan untuk biang teh oplosan ini kita bisa padukan dengan rasa ya rasa buah jadi kalau yang kita buat yang satunya lagi yang memakai daun pandan tidak bisa dipakai dengan rasa buah ya temen-temen nanti hasilnya agak sepet kalau yang ini kita bisa pakai untuk rasa buah dan untuk tehnya bisa rasanya lebih harum dan enak ya jadi untuk rasa harum pandan tidak bisa dicampur dengan rasa buah ya temen-temen nah kita akan rebus untuk biang teh yang sudah kita oplos ini untuk oplosannya ini aku cuma pakai dua macam ya teh tubruk biasa yang original dan rasa vanila nah kita rebus ini selama 10 menit dengan air mendidih seperti ini ya jadi kita tidak seduh supaya hasil tehnya juga awet kalau pun sisa kita bisa pakai besoknya atau dua hari ya kita bisa pakai karena tehnya benar-benar mendidih ya tidak cuma diseduh dengan air mendidih tapi ini direbus ya temen-temen selamat menikmati selamat menikmati setelah kita rebus 10 menit kita matikan kompornya dan kita biarkan dingin ya kita harus benar-benar dingin ya temen-temen untuk kita pakai jadi hidangan es teh ya nah setelah dingin kita bisa saring jadi kita harus saring karena biar ampasnya nggak ikut dan untuk saringannya temen-temen bisa pilih yang lebih rapat ya jangan yang besi itu agak longgar jadi untuk ampasnya pasti ikut yang kecil-kecil kalau yang saringan seperti ini kan rapat jadi untuk nyaringnya lebih bagus ya nah ini udah dingin dan kita saring kita tempatkan di wadah ya temen-temen seperti ini dan ini siap untuk kita gunakan untuk es teh atau sebagai bahan es teh untuk kita jualan ya temen-temen apalagi saat ini lagi es teh sudah lagi benar-benar ngehit dan untuk penyajiannya ini aku pakai rasa ya ini pertama aku siapkan ini ada 40 ml sirup gula atau sugar silup kemudian aku tambahkan disini ada bubuk buah aku pakai nutrisari selanjutnya kita bisa tuang ini biang teh yang sudah kita buat ini kita isi sekitar 200 ml atau sekitar 150-200 ml ya ini untuk 14 oz untuk cupnya kita aduk terlebih dahulu kemudian kita tambahkan es batu karena ini pakai bubuk buah jadi kita harus aduk dulu ya baru kita masukkan es batu biar lebih gampang dan rasanya lebih tercampurnya cepat ya untuk rasanya ya temen-temen untuk rasa leci atau rasa buahnya nah ini sudah jadi cukup seperti ini dan kita bisa sajikan atau kita nikmatin sendiri atau kita jual ya temen-temen kita bisa kemas kita bisa packing ya untuk penjualan secara cup nah kita saat ini kita akan coba untuk rasanya kita aduk terlebih dahulu supaya sirup dan rasa buahnya tercampur dengan bahan yang lainnya dan kita coba cukup segar dan enak rasa lecinnya enak pokoknya ini enak dan untuk rasa original kita bisa buat disini kita siapkan cup ini yang tanpa rasa buah ya temen-temen kita isi dengan 40 ml sirup gula disini aku pakai sirup gula ya temen-temen enggak pakai gula langsung atau gula putih langsung supaya lebih gampang kemudian kita tambahkan es batu secukupnya kalau tadi kan tehnya dulu karena ada rasa buahnya ya temen-temen jadi biar lebih gampang untuk nyampurnya karena ini enggak ada jadi kita cukup sirup terlebih dahulu baru es batu kemudian air biang tehnya ya nah seperti ini tinggal kita sajikan atau kita kemas untuk kita jual dan untuk rasanya ini cukup segar ya temen-temen ya jangan khawatir ini hasilnya dan kita akan coba untuk rasa yang original tanpa rasa buah kita aduk terlebih dahulu biar sirup dibawahnya tercampur dengan bahan teh yang sudah kita tuang tadi selanjutnya kita akan coba hmm pokoknya enak segar dan siap untuk kita sajikan jika temen-temen suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan minuman atau sirup untuk minuman jangan lupa like share komen dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar temen-temen tidak ketinggalan video baru dari channel ini terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat God bless you all selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati